Pengemarnya Miss Yuni dari lama tapi gak pernah bisa nelpon Ayo saya minta maaf gimana-gimana Ada yang bisa dibantu Gimana ada yang bisa dibantu Saya mau tanya Ini kemarin yang pas saya nonton Di itu Youtubenya Miss Yuni kan ada suaranya temen saya gitu Yang kehilangan kontak lama dulu di Hongkong sini sampai Indonesia Kok saya denger itu suaranya temen-temenku gitu Apakah ada nomor teleponnya gitu Siapa mbak? Yang mana? Soalnya banyak orang yang hilang Yang itu yang katanya lagi Apa majikannya lagi coyek Lagi apa itu? Lagi tidur sama istrinya Anaknya ditaruh di gigil Nomornya gitu Oke Sudah Saya tidak pernah menyimpan nomornya mereka mbak Jadi yang orang-orang curhat itu saya tidak pernah nyimpen Oh gak ada nomornya gitu ya Kalau mas Telepon Dia kan telepon sama Miss Yuni Nggak ada nomor teleponnya gitu Kalau ada saya mau minta gitu Soalnya saya tidak pernah menyimpan nomor Saya tidak pernah menyimpan nomor siapapun yang curhat ke saya Oh gitu Betul Jadi saya itu tidak pernah menyimpan siapapun yang punya nomor Yang orang-orang curhatan itu saya tidak pernah menyimpan Nanti kalau saya SMS Apa itu Saya Kirimin or apanya itu Youtube-nya dia Kemana Miss Apakah ada Sebentar Nomor yang telpon ke saya Saya tidak pernah nyimpan Jadi Jujur saya tidak tahu Karena saya tidak ingat satu-satu Karena saya sudah punya prinsip bahwa orang yang curhat Saya tidak akan pernah menyimpan nomor mereka Kalau saya datang ke Cunlan Bagaimana Bisa enggak sih Apa enggak ya Miss Bukan Saya tidak menyimpan Tidak menyimpan nomor Saya itu tidak menyimpan nomor Karena nomor itu ada ratusan Satu hari yang telpon 50 sampai 100 orang Jadi saya itu tidak pernah menyimpan nomor Tidak tahu Katanya dia sudah mau habis kontrak Katanya waktu saya dengerin Terus Apa itu Mau ikut Sama Miss Yuni Disitu Agentnya Miss Yuni Gitu kan Makanya barangkali ada nomornya dia Iya Sekali lagi Saya tidak pernah menyimpan nomor siapapun Karena saya memang tidak ada tujuan untuk mencari Jadi selesai curhat Selesai gitu loh Saya jadi enggak pernah menyimpan nomornya siapapun Termasuk nomornya jerengan juga Ini Entar ada 5 orang atau 6 orang Itu tidak akan kesimpan lagi Sudah hilang gitu ya Makanya saya komen Ratusan 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 Eh Olah gak saya sokan ternyata Mau isi ya IWA SMS juga gak dikasih Bukan Bukan gak ngasih Bu Karena sekali lagi Saya itu tidak pernah menyimpan nomor siapapun Karena saya tidak ingin ada hubungan apapun Kecuali Dia datang ke kantor saya dan cari majikan Kalau cuma lewat telpon aja Saya itu tidak pernah mencari Jadi saya minta maaf Karena banyaknya SMS Banyaknya telpon saya itu sampai sekarang Ada 4 ribu lebih 5 ribu lebih itu SMS Sebelum saya bales Jadi saya minta maaf Jadi Ada yang lain lagi Tiap hari Cuma dengerin Youtubenya Miss Yuni Tau gak Maktur Nembahnun Maktur Nembahnun Maktur Nembahnun Ya syukur Alhamdulillah Ini saya bisa ngangkat jendengan Iya ini bisa Bisa keangkat Gitu Jadi gak ada nomornya ya Miss Gak ada ya Gak ada ya Udah lah Soalnya nomornya Kalau ada jodoh Kalau ada jodoh Pasti bisa Ketemu lagi Gak tahu dia dimana Gitu sekarang Dulu di Hongkong yang dulu Sering ketemu Gitu Terus pulang di Indo Juga kontak-kontakan Tapi kok Langsung menghilang Untuk itu saja Soalnya saya sendiri Sekali lagi Saya tidak pernah menyimpan nomornya Yang curhat Ya udah Miss G Matur Nembahnun Terima kasih Yuk yuk papai Papai Josan Josan sebentar ya Oke Terima kasih buat Mbak Banyan di luar sana Karena sekali lagi Saya tidak pernah menyimpan nomor siapapun Di kontak nomor saya Karena terlalu banyak orang telpon Dan saya tidak ingat satu-satu Jadi Kalau kalian bilang Harus ini harus itu Saya tuh tidak tahu Saya sama sekali tidak tahu Nomor-nomor kalian Dan karena itu Kalau kalian nanyain saya Miss bisa gak Mau minta ini minta itu Saya gak bisa Karena saya memang tidak tahu Sekali lagi Saya tuh tidak tahu satu-satu Nama kalian pun Saya gak ingat Jadi Apalagi nomor Nomor HP itu Sekali lagi satu hari Saya tuh bisa Tidak ngangkat telpon Itu 50 sampai 100 50 sampai 100 telpon Itu yang keangkat Saya tuh cuma bisa berapa 10 atau 20 Paling mentok itu 20 Ya Porsi saya kan Gak mampu juga Uang saya satu orang Dan saya masih bekerja Kecuali saya tidak bekerja ya Jadi saya nyantai Cuma dengerin telpon kalian aja Jadi buat teman-teman yang di luar sana Saya benar-benar minta maaf Karena tidak semua telpon bisa saya angkat Tidak semua telpon bisa saya angkat Jadi Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Buat Buat yang lainnya Kalau telpon-telpon kalian tidak diangkat Dan Jangan bilang bahwa Saya yang SMS tadi Saya yang telpon tadi Karena saya sudah lupa Ingat Kalian ingat saya Tapi saya gak ingat Karena Itu Bukannya sombong ya Karena Kalau satu hari 20 orang yang saya angkat Itu satu hari Seminggu ada berapa mbak Itu yang diangkat Yang gak angkat Terus yang SMS Itu berapa banyak lagi Jadi Saya mohon Pengertiannya juga Kenapa Sebagian dari kalian Kalau telpon saya Mungkin di awal curhat Saya bisa ngangkat Terus Kedua mau curhat lagi Saya gak bisa ngangkat Kenapa saya kasih alternatif nomor lain Nomornya Mas Sandro Atau nomor anak saya Ya Karena saya inginnya mereka berlanjut Karena saya sendiri tidak bisa Ngangkat semuanya tidak bisa Jadi Ada salah satu Seseorang yang dicurhati Dan bilang Curhat ke saya Terus habis itu Masih cari yang lainnya Karena saya tidak bisa memberi solusi Ingat Saya bukan konsultan Dan saya bukan Psikolog Yang pasti memberikan Jalan keluar Buat kalian Saya selalu bilang Youtube saya ini Curhatan Youtube saya ini Curhatan Saya itu bukan Konsultan Ya di garis bawah ini Di sini ya Saya itu Tempat curhatan TKW saja Saya meminjamkan Pundak dan telinga saya Buat Mendengarkan kalian Jadi kalau kalian Butuh solusi Yang lebih Jok top Yang markotop Cari orang-orang Yang pinter Di bidangnya Saya tidak pinter Saya cuma Ada waktu Berbagi cerita Jadi buat Samaian mbak Yang selalu Buat status Katanya Solusinya Tidak bisa Dimisioni Jangan cari Jangan cari saya Di luar sana Banyak orang Yang bisa memberikan Solusi yang lebih Hebat dari saya Jadi Tidak usah Mengkritik Tidak usah Apa Karena saya sendiri Meluangkan Waktu saya Untuk mendengarkan Curhatan Bagi yang mau Yang tidak mau Yuk Dipaksa Karena bisa saja Skip Karena ingat Cari konten Yaudah Tidak apa-apa Cari konten Cari konten yang berbagi Jadi buat teman-teman Yang ada di luar sana Oke lah kalian Menyangka Apapun Tidak ada masalah Cuman ingat Tujuan saya awal Adalah sebagai Tempat curhatan kalian Tempat mendengarkan Tempat Memberikan Masukan Jika ada yang mau Nah gak gelem Ya gak ada yang bisa maksa Ingat itu Jadi buat Teman-teman Jok komplain Di tempat lain Saya sudah curhat Sama Miss Yuni Tapi tidak ada solusinya Tidak ditanggapi Kan tidak semuanya Bisa saya tanggapi Samen sebagai konsultan Yang melabelkan dirimu Sebagai konsultan Ya tanganin saja Gak usah Bengong-bengong Di Facebook Ataupun di Youtube Kenapa sih Gak selesai-selesai Masalahnya Masalahnya dimana sih Jadi buat Samen mbak Sudahlah Jangan komplain terus Kamu bisa membantu Ya ayo dibantu Ntar dibantu orang Merasa capek dan lelah Ngamuk-ngamuk Kalau saya ya semampunya Ada ya tak layani Gak ada ya tak biarin Karena saya tidak akan Memaksakan diri saya Lalu satu hari Seratus telepon Masuk diangkat HP Yuga isu Nomoder ya Bener gak Wah kalian isu Nguyu seneng-seneng Ngemis Yuni Geblak-geblak Iya gak Jadi semampu saya Saya satu hari Mampunya lima Ya tak akan jalanin lima Karena saya tidak Ngejar konten Saya tidak ngejar absen Semampu saya Perlu digarisbawahi Semampu saya Jadi buat teman-teman yang di luar sana Kalau ada kata-kata yang gak menyenangkan Saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Dan bye-bye Peace